Sebelumnya, ia telah memadatkan 1200 bunga dao dalam upaya memecahkan rekor. Namun, ketika dia berada satu meter dari pintu perunggu, Lin Suan menyelesaikannya di depannya. Kilin berkepala sembilan tidak akan pernah melupakan perasaan ketika kekayaannya dirampok. Dia bersumpah akan membunuh Lin Suan dengan tangannya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu Lin Suan, dia merasakan bahwa surga sedang membantunya. Anak muda, kamu sangat percaya diri. Lin Suan tersenyum. Percaya diri itu bagus, tetapi saya ingin tahu apa yang anda andalkan. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari Lei Zen dan yang lainnya? Lei Zen tidak ada apa-apanya. Tentu saja, aku lebih kuat darinya. Apakah tubuh tanda kilin miliknya dapat dibandingkan dengan garis keturunanku? Kilin berkepala sembilan sangat percaya diri. Tubuhnya bersinar terang, dan sosok ilusi muncul di belakangnya. Itu adalah binatang iblis yang sangat aneh, putra seekor kilin dan sembilan kepala. Sembilan kepala itu tampaknya mampu menghancurkan segalanya di dunia. Todd terkesiap saat melihatnya. Sial, apa itu? Dia tertegun. Lin Suan berkata, kau terlalu percaya diri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Lei Zen dan putra mahkota dikalahkan olehku? Mereka berdua tidak layak untuk kulauan. Mereka dikalahkan oleh adikku. Kodok, pergilah kau. Lin Suan menendang Todd. Ekspresi kilin berkepala sembilan berubah. Lin Woody tidak melakukannya. Adik laki-laki Lin Woody. Pada saat berikutnya, dia melihat Todd terbang keluar, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Apakah pihak lain mempermalukanku? Beraninya kau meremehkanku? Dia meraung, dan hantu yang mengerikan itu mengeluarkan suara gemuruh. Sembilan kepala itu meledak dalam sekejap dan kekuatannya sungguh mengguncang bumi. Aku tidak mau ikut dalam pertempuran ini. Katak mundur. Nak, jangan coba-coba menipuku. Yang sebelumnya sudah sangat kuat, dan yang ini bahkan lebih mengerikan. Itu adalah kombinasi dari kilin dan ular langit berkepala sembilan. Bagaimana saya bisa melawan orang berkepala sembilan? Katak memutar matanya. Nak, aku sarankan kau segera pergi. Vitalitas orang ini sangat kuat, dan dia tidak bisa dibunuh. Benarkah? Jadi apa? Aku akan membunuhnya sembilan kali saja. Lin Suan tampil menonjol dengan sikap mendominasi. Anda, kau ingin membunuhku sembilan kali. Aku khawatir kau bahkan tidak akan mampu melakukannya sekalipun. Kilin berkepala sembilan mendengus dingin. Orang tercela ini terlalu sombong. Dia pasti akan menginjak-injaknya secara pribadi. Apakah menurutmu garis keturunanmu begitu kuat sehingga kamu bisa menertawakan semua orang? Sungguh lelucon. Bukankah itu hanya kilin dan ular? Apa yang membuat kita sombong? Setengah kilin dan setengah ular, bagaimana bisa dibandingkan dengan naga dan kilin sungguhan? Lin Suan mendengus dingin saat tato kilin hitam muncul di sekujur tubuhnya. Ia membentuk hantu kilin hitam yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya meraung, dan bayangan naga ki pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan melayang di bawah kakinya. Wah, keduanya adalah eksistensi yang luar biasa. Saya harus menjauh sejauh mungkin. Katak itu melompat ke kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Whitey juga mendarat di samping, memeluk spiritual Woodpeach. Tidak perlu khawatir. Dia menepuk-nepuk katak itu. Katak itu ingin melawan, tetapi akhirnya ia pingsan. Sialan, bocah kecil, kau tak boleh menggunakan kemampuan suci semacam ini padaku. Di depan, kilin berkepala sembilan awalnya sangat percaya diri. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah sangat serius. Kilin hitam. Ada juga bayangan naga. Anda benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dia sungguh terlalu terkejut. Orang harus tahu bahwa dia sangat bangga dan berpikir bahwa garis keturunannya sangat kuat karena dia memiliki garis keturunan kilin. Dia juga memiliki garis keturunan ular langit berkepala sembilan. Kedua garis keturunan ini sangat menakutkan. Kilin adalah kaisar, binatang suci. Meskipun ular langit berkepala sembilan bukan berasal dari klan naga, ia juga merupakan binatang buas yang tak tertandingi dan bukan milik klan naga. Dengan sembilan nyawa, ia bahkan lebih kuat dari klan naga pada umumnya. Menurutnya, bagaimana Lin Woody bisa dibandingkan dengannya? Namun sekarang, dia benar-benar tercengang. Pihak lain ternyata juga memiliki hantu kilin dan hantu naga sejati. Mungkinkah pihak lain juga memiliki dua garis keturunan ini? Mustahil. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki dua garis keturunan tertinggi, kilin dan naga di saat yang bersamaan. Pihak lain pasti menggunakan tipu daya. Mungkin dia memperoleh beberapa kemampuan keilahian yang rusak dari klan kilin dan klan naga. Nak, kau hanya menggertak. Mungkin kau telah memperoleh sedikit demi sedikit kemampuan ilahi dari kedua kaisar agung ini. Namun, bagaimana bisa kau dibandingkan dengan garis keturunanku yang unggul? Hari ini, saya akan memberitahu Anda perbedaan di antara kami. Kilin berkepala sembilan melancarkan gerakannya. Ia menepukkan telapak tangan, dan hukum serta garis keturunan yang mengerikan mengelilinginya, menerangi langit. Ki iblis yang mengerikan menyebar ke segala arah. Luar biasa, orang ini benar-benar kuat. Katak itu menelan ludahnya. Dia merasa bahwa pemuda ini sangat kuat. Memang, kilin berkepala sembilan percaya diri. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada gagak emas dan leizen. Tentu saja, dia tidak akan menaruh perhatian pada linsuan. Namun, linsuan tidak takut. Dia melangkah maju, dan kekuatan dalam tubuhnya meletus saat dia meninju. Bayangan naga mengiringi tinjunya, bergerak di antara langit dan bumi. Kekuatan tinju naga tak tertandingi. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan di antara langit dan bumi. Ular berkepala sembilan dan naga terhormat saling menggigit. Aura yang mengerikan menyebar, dan kehampaan runtuh. Rasanya seperti dunia akan hancur. Untungnya, ini adalah istana emas, yang cukup untuk menekan segalanya. Jika tidak, separuh dunia mungkin akan hancur. Setelah serangan itu, linsuan menarik tangannya. Kilin berkepala sembilan terkejut karena dia tidak terluka. Dia terlalu terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan linsuan berada di luar imajinasinya. Kekuatan dahsyat ditinju linsuan dan aura mengerikan dari jalan naga mengejutkannya. Tak lama kemudian, wajahnya menjadi gelap. Di sisi lain, linsuan juga terkejut. Dia harus mengakui bahwa linsuan benar-benar kuat. Tampaknya linsuan telah melampaui pangeran pertama dan Lei Zhen. Dia adalah lawan yang sulit. Namun, bagaimana dengan itu? Dia tidak takut pada linsuan. Bayangan kilin hitam di tubuhnya meraung seperti kilin, seolah-olah akan hidup kembali. Di telapak tangan linsuan, seekor kilin hitam muncul, dan dengan cepat menamparnya dengan telapak tangannya. Apakah Anda mencoba bersaing dengan saya menggunakan kekuatan super kilin? Kamu yang minta. Kilin berkepala sembilan mencibir. Bagaimana mungkin linsuan bisa bersaing dengannya? Dia adalah seseorang yang benar-benar memiliki garis keturunan kilin. Cahaya dingin keluar dari matanya, dan dua bayangan kilin melesat di langit. Mereka bagaikan lautan luas, menghantam langit. Kali ini, dia benar-benar terlalu kuat. Dia mengayunkan tinjunya, membuka dan menutupnya. Hantu kilin yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia. Dia menyerang linsuan dengan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan dahsyat lainnya. Daerah di depannya sepenuhnya ditelan. Katak itu terus mundur, terkejut. Kilin berkepala sembilan ini terlalu kuat. Bahkan jika linsuan dikalahkan, dia masih bisa bangga. Oh, dia baik-baik saja. Tiba-tiba, katak itu berseru. Ia menyadari bahwa di dalam kehampaan yang hancur, dua sosok bergerak secepat kilat, terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Pertempuran ini sungguh menggemparkan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan pukulan, dan kemudian mereka masing-masing berdiri di satu sisi. Hanya dao besar yang terus menyebar. Hukum-hukumnya masih saja menghancurkan. Bayangan naga berputar-putar di bawah kaki linsuan, kilin meraung, dan teratai emas dao besar berputar di sekelilingnya. Aura linsuan semakin kuat. Di sisi lain, kilin berkepala sembilan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri gabungan ular langit berkepala sembilan dan kilin. Aku tidak menyangka kamu bisa menangkis begitu banyak seranganku. Aku benar-benar terkejut. Saya akui, saya telah meremehkanmu. Sekarang, saya akan mengevaluasi kembali kekuatan anda. Namun, itu saja. Kau masih belum sebanding denganku. 3892. Kilin berkepala sembilan melihat ke bawah dari atas, matanya dipenuhi keyakinan. Sebelumnya, dia sudah bisa melihat kelemahan lawannya. Sekarang, saatnya baginya untuk melepaskan jurus pamungkasnya. Di sisi lain, Lin Suan mengangguk. Benar, ujiannya sudah berakhir. Sudah waktunya untuk serangan yang sebenarnya. Dia maju selangkah dan melangkah maju. Kilin berkepala sembilan mendengus. Sungguh lelucon. Apakah pihak lain hanya mengujinya? Dia tidak percaya bahwa pihak lain hanya berpura-pura. Tak lama lagi dia akan membuat pihak lain putus asa. Di tubuhnya, cahaya yang mengerikan bersirkulasi, dan hukum-hukum yang mengerikan menyebar. Tinju 10.000 binatang. Kilin berkepala sembilan menyerang, dan cahaya menakutkan menutupi langit. Aura iblis yang mengerikan mengguncang sembilan langit. Ini adalah teknik tinju yang tak tertandingi. Dengan satu pukulan, seolah-olah 10.000 binatang buas berlari kencang di antara langit dan bumi. Itu sungguh mengerikan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Lin Suan juga meraung. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki aura supremasi. Dia akan bertarung dengan kekuatan. Sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sekarang, dia akan menyerang. Dia pun melancarkan pukulan, dan aura yang mengerikan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Di sisi lain, ke-10.000 binatang itu semuanya meratap. Pukulan ini sungguh mengerikan. Lin Suan sudah kuat. Dengan terobosan ini, kekuatan tempurnya telah meningkat ke tingkat berikutnya. Ledakan, ledakan. Keduanya bentrok. Aura mengerikan dari dao besar menyebar. Ketika Thoth melihatnya, dia terkejut. Kedua orang ini luar biasa. Dia tidak tahu siapa yang akan menang. Anak itu mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia menatap Lin Suan. Ledakan. Suara gemuruh lainnya terdengar. Kemudian, hantu 10.000 binatang itu hancur total. Sebuah tinju emas menyapu ke segala arah. Ia menyerang ke arah Kilin berkepala sembilan. Ekspresi Kilin berkepala sembilan berubah. Apa yang terjadi? Tinju 10.000 binatang miliknya dipatahkan oleh lawannya. Apakah ini benar-benar tidak dapat dipercaya? Mungkinkah pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Inilah kekuatan pihak lain yang sebenarnya. Orang ini memang kuat. Tidak heran dia bisa mengalahkan Lei Zen dan Pangeran pertama. Tapi lalu kenapa? Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Tinju 10.000 binatang. Wang Hu. Dengan suara gemuruh, 10.000 binatang buas berkumpul. Dao besar melonjak, membentuk Harimau Ganas yang menerkam dengan Ganas. Harimau Ganas merupakan jurus pembunuh dari jurus 10.000 binatang. Pergi ke neraka. Dia yakin serangan ini pasti dapat membunuh lawannya. Menyakiti pihak lain secara serius sama sekali tidak menjadi masalah. Harimau Ganas itu berubah menjadi binatang buas yang tak tertandingi, menerkam ke arah Lin Suan. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus-menerus hancur. Seluruh tubuhnya menegang saat dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Aura Lin Suan meledak. Hukum hitam yang tak berujung memenuhi tangannya, membentuk bila kematian panjang yang digenggamnya. Pedang itu menebas ke bawah. Antara langit dan bumi, banjir hitam dan badai dahsyat melanda. Ledakan. Ledakan. Binatang buas grit desolate eon yang tak tertandingi itu melolong kesakitan saat terbelah menjadi dua. Cahaya pedang hitam sekali lagi melesat ke arah sembilan kilin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kilin berkepala sembilan benar-benar terkejut kali ini. Bahkan gerakan mematikan dari teknik tinjunya tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain. Apa pedang hitam di tangan pihak lain itu? Apakah itu artefak suci tingkat atas? Mengapa terasa begitu dingin? Tinju sepuluh ribu binatang, kura-kura hitam. Dia menyerang dengan teknik tinjunya lagi. Kali ini, hukum yang tak terbatas di tubuhnya membentuk cangkang kura-kura besar yang menghalangi serangan yang mengejutkan itu. Ini adalah teknik tinju defensif, dan black tortoisee adalah teknik defensif. Dia yakin bahwa pihak lain pasti tidak akan mampu menembus pertahanannya. Seperti yang diduga, ketika pedang hitam itu menebas, terdengar suara berdenting. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan pecah di tanah. Huff! Kilin berkepala sembilan mencibir. Seperti yang diharapkan, itu sesuai dengan dugaannya. Namun, ekspresinya segera berubah. Cahaya pedang hitam itu tidak sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, cahaya itu berputar di sekelilingnya dan bahkan memasuki tubuhnya. Dia merasakan vitalitasnya langsung menurun, dan kiserta darahnya hampir mengering. Hantu besar di belakangnya juga menjadi redup. Sialan, apa yang terjadi? Bulu kuduk Kilin berkepala sembilan berdiri tegak. Pada saat ini, dia akhirnya berteriak. Hukum ini dapat menghilangkan vitalitasnya. Sial, dia terlalu ceroboh. Jika itu adalah serangan hukum biasa, dia akan baik-baik saja jika dia memblokirnya. Namun, hukum khusus ini mengabaikan pembelaannya. Berengsek! Dia sangat marah. Api Kilin. Api yang merupakan milik garis keturunan Kilin di tubuhnya melonjak dan mulai membakar aura hitam. Api garis keturunan ini mengerikan dan membakar abis semua aura kematian. Namun, ekspresi Lin Suan tidak terlihat baik. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih suram. Sebelumnya, dia tahu bahwa Lin Suan memiliki fisik yang kuat dan memiliki lima hukum unsur. Lin Suan juga memiliki teknik pedang yang mengerikan, dan dia yakin bisa memblokir semuanya. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan memiliki hukum kematian seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaannya. Karena kecerobohannya, dia terluka. Kau hanya biasa saja. Kau lebih kuat dari Lei Zen dan yang lainnya, tapi tidak jauh berbeda. Kau masih bukan tandinganku, Lin Suan berkata dengan dingin. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak takut pada apapun. Kau cukup sombong untuk bersaing denganku, tetapi kau tidak bisa membayangkan kemampuanku. Aku akan membuatmu putus asa selanjutnya. Ekspresi Kilin berkepala sembilan menjadi dingin saat dia berjalan mendekat lagi. Api yang mengerikan muncul di tubuhnya, melompat dan menari-nari. Ini adalah api Kilin, dan sangat terang. Pada saat ini, dia seperti dewa api, dan aura di tubuhnya menjadi sangat ganas. Telapak tangannya membentuk segel, dan seekor Kilin api terbang keluar dari telapak tangan Kilin berkepala sembilan. Kilin itu memiliki aura yang mengerikan, dan mengguncang langit dan bumi. Di kejauhan, katak yang menyaksikan pertempuran itu juga terkejut. Sial, ini adalah api garis keturunan Kilin. Kekuatan garis keturunan orang ini sungguh mengejutkan. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak takut dengan api Kilin berkepala sembilan. Namun, dia tidak menggunakan sembilan api ilahi matahari. Sebaliknya, dia memobilisasinya lagi, dan hukum kematian mengembun menjadi Kilin hitam yang mengalir di antara langit dan bumi. Kilin api bertarung melawan Kilin hitam. Dua kekuatan super Kilin saling bertarung di langit dan bumi. Mereka terus-menerus saling membunuh. Seolah-olah dua binatang ilahi sedang bertarung. Sungguh mengerikan. Kilin berkepala sembilan mencibir. Beberapa hantu ular berbisa muncul di jubah sulamannya, dan mereka langsung menghilang ke dalam kehampaan. Pergerakan kecil semacam ini, di bawah cahaya yang begitu terang, tidak dapat dideteksi sama sekali. Kilin api dan Kilin hitam bertarung hingga darah mengalir seperti sungai, dan mereka menghilang di saat yang sama. Lin Suan menyipitkan matanya, dan bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Namun, pada saat ini, dia tertegun. Karena ia menyadari bahwa beberapa hantu ular tiba-tiba muncul di sampingnya dan melilitinya. Di sisi lain, Kilin berkepala sembilan tertawa keras. Nak, pergilah ke neraka. Ini adalah hantu ular langit. Kau tak bisa menghentikannya. Total ada tiga ular, dan mereka melilit satu sama lain, mengikat tubuh Lin Suan sepenuhnya. Lin Suan mendengus dingin, dan tubuhnya bergetar. Kekuatan mengerikan itu mengguncang bumi. Namun, ketiga ular itu tidak hancur. Mereka sangat lunak, dan berubah saat kekuatan Lin Suan bergetar. Akhirnya, mereka memblokir getaran itu. Kilin berkepala sembilan tertawa lagi. Anak tak berguna, kau tak bisa menghancurkannya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan ular langit berkepala tiga menyerang. Satu ditujukan ke tenggorokan Lin Suan, dan satu lagi ditujukan ke jantung Lin Suan. Ini adalah pembunuhan yang pasti. Itu kejam, dan tidak ada keraguan. 3893 Ledakan, ledakan, ledakan. Kilin berkepala sembilan mencibir. Lin Fan pasti sudah mati. Dia akan mencabik-cabik tubuh Lin Fan. Kemudian, dia akan membiarkan ular langit memakan tubuh Lin Fan. Namun, dia segera tertegun. Terdengar suara logam beradu di depannya, diikuti oleh ledakan dahsyat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Kilin berkepala sembilan membelalak. Ular langit tidak dapat menghancurkan tubuh Lin Fan. Apakah ini kartu truf Anda? Lin Suan mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahanku? Hancurkan itu. Ia meraung dan tubuhnya bersinar dengan cahaya yang tak berujung. Saat tubuh ilahinya terbuka dan tertutup, api yang tak berujung menyala. Kedua ular surgawi tidak dapat menahan serangan ini dan mereka berguling-guling tanpa henti. Meskipun mereka seperti air dan dapat menahan segala jenis serangan, tetap saja ada batasnya. Di hadapan kekuatan absolut, kedua ular langit tidak dapat menahannya dan tercabik-cabik. Lin Suan mendengus dan menyerang Kilin berkepala sembilan. Wajah Kilin berkepala sembilan berubah. Tubuh dan kekuatan Lin Fan berada di luar imajinasinya. Dia terkejut bahwa Lin Fan mampu mencabik-cabik ular langit. Tapi kenapa? Wajahnya dingin. Nak, apa kau pikir kau menang? Sekarang saatnya kau mati. Pergi ke neraka. Pada saat ini, hanya satu dari tiga ular langit yang tersisa. Sekali lagi, ia menggigit Lin Suan. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan mendengus dingin sambil memutar tubuhnya selama sembilan hari. Namun, pada saat ini, dia tercengang. Itu karena ia menemukan bahwa ular surgawi itu tidak menyerang tubuhnya, melainkan jiwanya. Nak, apa kau terkejut? Ular langitku tidak hanya dapat melahap tubuhmu, tetapi juga dapat melahap jiwamu. Anda memiliki tubuh yang kuat, tetapi bagaimana dengan jiwa Anda? Apakah Anda dapat menahannya? Ki Lin berkepala sembilan tertawa bangga lagi. Jiwa Lin Suan memang telah diserang, dan dia telah menderita beberapa luka. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Serangan jiwa, Anda adalah orang yang tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Lin Fan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan cahaya kemasan muncul. Pada saat yang sama, api yang mengerikan menyapu langit dan Lin Suan menutupi langit. Dia melakukannya agar pihak lain tidak melihat apa yang dilakukannya. Setelah menghalangi garis pandang pihak lain, Lin Suan menggunakan mata dewa rahasia surgawinya untuk menyerang ular surgawi. Ular langit sedang dikendalikan. Bagus sekali. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Pihak lain telah menggunakan cara yang tercelah untuk menyerangnya secara diam-diam. Sekarang, dia akan memberinya kesempatan untuk merasakan akibatnya. Api yang memenuhi langit menghilang. Lin Suan berdiri di sana tanpa bergerak. Seekor ular surgawi melilit tubuhnya sambil mendesis. Kesuksesan. Unikon berkepala sembilan itu menyeringai dingin. Sepertinya jiwa pihak lain telah dilahap abis. Huff, berkelahi dengannya. Kau cari mati saja. Dia melangkah maju, bersiap mengambil cincin pegangan Lin Suan dan rahasia di dalam dirinya. Ketika katak melihat kejadian ini, ia berseru. Sial, apakah pertarungan sudah berakhir? Apakah anak itu benar-benar terbunuh? Sialan, apakah jiwa adalah kelemahannya? Tidak, aku harus melarikan diri. Katak itu hendak melarikan diri, tetapi Whitey menamparnya dua kali. Hei, jangan lari. Unikon berkepala sembilan telah tiba di samping Lin Suan. Dia mengulurkan tangan dan menutupi tubuh Lin Suan. Apa Lin Woody? Kau biasa saja. Kau terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku. Mulai sekarang, kau tidak akan ada hubungannya dengan dunia ini. Unikon berkepala sembilan sangat gembira karena telah berhadapan dengan musuh yang kuat. Namun, di saat berikutnya, dia berteriak dan menutupi kepalanya saat dia mundur. Sialan, bagaimana ini mungkin? Beraninya kau menyakitiku. Dia terkejut. Orang yang menyerangnya tidak lain adalah ular surgawinya. Apa yang sedang terjadi, dia tercengang dan tidak dapat mempercayainya sama sekali. Pada saat ini, mata Lin Suan yang tidak bergerak bersinar dengan cahaya yang menusuk. Bagaimana itu? Apakah rasanya menyenangkan saat disergap? Kamu tidak mati. Unikon berkepala sembilan itu menjerit. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terlalu terkejut. Bukankah jiwa Lin Suan telah dilahap? Lin Suan menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Dia mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seekor ular surgawi dapat membunuhku? Sungguh lelucon. Sialan, kok jadi begini? Si unikon berkepala sembilan benar-benar terpana. Bukan saja Lin Suan tidak mati, tetapi ia juga mengendalikan ular surgawinya dan bahkan melukainya. Metode ini terlalu mengejutkan. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh. Perasaan seperti ini sungguh sangat buruk. Sebelumnya, dia mengira dia dapat mengendalikan segalanya dan dapat melihat apa yang dipikirkan Lin Suan. Namun, setelah bertukar pukulan, dia menyadari bahwa Lin Suan seperti jurang tanpa dasar. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Dia bahkan tidak tahu apakah itu kartu truf terakhir Lin Suan. Ledakan. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Dia melihat sebuah tinju yang seperti gunung raksasa datang ke arahnya. Ledakan. Ia terlempar. Kekuatan yang sangat besar membuatnya memuntahkan darah. Berengsek. Dia meraung dan matanya bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Tubuhnya dipenuhi dengan aura iblis. Hukum yang mengerikan mengelilinginya dan menangkis tinju itu. Pada saat yang sama, dia juga menyerang Lin Suan dengan serangan yang mengerikan. Keduanya kembali bertukar pukulan dan bertarung dengan sengit. Kemanapun mereka lewat, langit runtuh dan bumi retak. Katak itu awalnya ingin melarikan diri, tetapi berhenti dan tampak terkejut. Lin Suan tidak mati. Lin Suan sangat kuat. Si Obai juga menghela napas lega. Dia tahu itu. Bagaimana mungkin Lin Suan kalah? Mereka berdua menyaksikan pertempuran itu lagi. Unikon berkepala sembilan meraung dengan ganas. Baru saja, dia menerima ribuan serangan. Pukulan-pukulan itu membuat tubuhnya mati rasa. Dia melawan balik dengan gila dan menggunakan black tortoise fish. Namun, Lin Suan tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki hukum kematian. Dia hanya bisa menggunakan api kilin untuk membela diri. Dia tidak berani ceroboh. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan garis keturunan ular surgawi untuk menyerang. Lin Suan menggunakan hukum kematian. Sebagai anggota garis keturunan ular surgawi, ia pasti memiliki hukum racun juga. Oleh karena itu, ia menggunakan racun untuk menyerang tubuh Lin Suan. Mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah racunnya larut dalam tubuh Lin Suan, tubuhnya menjadi sunyi. Lin Suan tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Bahkan seorang petapa tingkat lima akan mati ketika racun memasuki tubuhnya. Namun, tidak terjadi apa-apa pada Lin Suan. Unikon berkepala sembilan itu benar-benar tercengang. Dia tidak tahu bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya. Itu bisa menghancurkan segalanya. Racun itu tidak perlu ditakutkan. Begitu memasuki tubuhnya, ia dihancurkan berkeping-keping oleh jiwa pedang naga agung. Ledakan. Lin Suan meninju segel kura-kura hitam. Seketika, retakan muncul di sana. Kemudian, dia menggunakan seratus ribu serangan lagi untuk menembus pertahanan Lin Suan. Dia menendang dagu Lin Suan. Terdengar suara ledakan keras. Unikon berkepala sembilan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Dagunya hancur total dan dagingnya hancur berkeping-keping. Tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kilin berkepala sembilan tertegun dan rasa sakitnya membuatnya gila. Setelah serangan Lin Suan berhasil, ia menyerang dengan agresif dan kekuatannya yang mengerikan melahap sembilan kilin. Lalu, terdengarlah tangisan yang menyedihkan. Kilin berkepala sembilan jatuh ke tanah. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan darah mengotori tanah. Dia terluka parah. Mata tot melotot saat melihat pemandangan ini. Tidak mungkin, anak ini terlalu kuat. Berdasarkan analisa sebelumnya, mereka berdua seharusnya berimbang dalam pertarungan sengit. Akan tetapi sekarang, Lin Suan semakin kuat dan telah melukai kilin berkepala sembilan dengan serius. Garis keturunan kilin berkepala sembilan dan ular langit berkepala sembilan, bagaimana dia bisa begitu menyedihkan? Kau hanya biasa saja. Kau lebih kuat dari Lei Zen, tapi kau masih belum sebanding denganku. Kondisi mental Lin Suan dingin dan matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang menusuk. Dia berjalan maju. Ah! Dia meraung ke langit seolah-olah dia sudah gila. Matanya yang panjang dan sipit tampak merah. Dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak dapat menerima bahwa dia telah kalah. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang tokoh yang agung, dan meyakini dirinya sebagai salah satu yang terkuat di antara murid-murid utama. Namun sekarang, dia telah kalah dari lawannya. Lin Suan baru saja menjadi murid utama yang baru dipromosikan dan tingkat kultifasinya jauh lebih rendah darinya. Kekalahan semacam ini membuatnya merasa malu dan terhina. Lin Woody, aku akan mencabik-cabikmu. Kilin berkepala sembilan berdiri dan meraung dengan ganas. Garis keturunannya beredar dan luka-lukanya yang terluka cepat sembuh. Tak lama kemudian, dia kembali seperti baru. Tidak hanya itu, aura di tubuhnya juga menjadi lebih tirani. Dia benar-benar seorang yang sangat kuat. Dia mampu pulih dari cedera serius tersebut dalam sekejap. Lin Suan tidak berekspresi dan matanya berkedip. Dia tahu bahwa luka-luka itu tidak dapat membunuh Kilin berkepala sembilan. Tapi kenapa? Kalau dia tidak bisa melakukannya sekali, dia akan melakukannya dua kali. Dia pasti akan mengalahkan Kilin berkepala sembilan. Apa? Kau ingin bertarung? Kau pikir kau bisa? Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum menghina. Berlututlah dengan patuh dan berikan aku bunga dao. Aku akan mempertimbangkan untuk memenggal delapan kepala kalian dan membiarkan kalian hidup. Aku akan membuatmu menyesal. Kilin berkepala sembilan meraung dan mengeluarkan botol harta karun berwarna merah menyala. Ini adalah harta karun yang terbang keluar dari istana emas Roland. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk merebutnya. Ini adalah kartu trufnya. Pada saat ini, dia akhirnya akan menggunakannya. Botol berharga berwarna merah menyala itu berkilauan dan tembus cahaya, memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang, seolah ditempa dari emas abadi. Hukum-hukumnya beredar, mengguncang dunia. Jika sage level lima lainnya melihat ini, mereka mungkin akan gemetar ketakutan. Artefak orang suci bermutu tinggi. Artefak orang suci bermutu tinggi yang sesungguhnya. Itu jauh lebih kuat dari yang pernah digunakan Lei Zen sebelumnya. Terlebih lagi, tidak ada batasan dalam penggunaannya. Dapat dikatakan bahwa itu sangat menakutkan. Nak, pergilah ke neraka. Fas itu miring ke bawah. Hukum yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan terbang keluar dari botol. Setiap hukum adalah ki pedang. Hukum nomologis yang memenuhi langit mengalir deras. Cahaya pedang yang tak berujung melonjak di antara langit dan bumi. Apa gunanya melawan aku? Tak seorang pun di bawah alam Sein kecil yang mampu menahan serangan mengerikan seperti itu. Pihak lainnya pasti akan mati. Berdengung. Ekspresi Lin Suan dingin saat dia mengalirkan energi di tubuhnya. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar dan mengalirkan hukum kematian secara ekstrim. Hukum hitam melekat pada langit dan bumi, terutama pada tombak penghancur besar. Itu sangat gelap. Itu seperti senjata pembunuh dari dunia iblis, membawa niat membunuh yang mengerikan. Tombak panjang itu bergetar dan menghancurkan segalanya. Roh pedang naga agung di tubuhnya juga melonjak. Dengan ledakan keras, langit dan bumi retak. Ki pedang langsung hancur. Pada saat ini, niat membunuh membumbung tinggi. Hukum yang tak terhitung jumlahnya hancur. Ki kematian hitam yang tak berujung tenggelam di antara langit dan bumi. Ekspresi Kilin berkepala sembilan berubah. Bagaimana lawannya bisa menangkis serangan seperti itu? Sialan. Mungkinkah lawannya juga memiliki artefak bermutu tinggi? Membunuh. Dia meraung marah. Ribuan hukum membentuk pedang cahaya yang bahkan lebih mengerikan dan menebas ke arah Lin Suan. Kali ini kekuatan serangannya bahkan lebih kuat. Lin Suan, di sisi lain, bergegas dan membuka gerbang besarnya. Hukum hitam yang tak berujung berubah menjadi rantai dan menyapu ke arah Kilin berkepala sembilan. Sekali lagi, pertempuran yang menggemparkan terjadi di antara keduanya. Ledakan-ledakan-ledakan. Situasinya tidak berubah hanya karena Kilin berkepala sembilan mengeluarkan artefak tingkat tinggi. Dia dikalahkan lagi. Bahkan dia dikalahkan lebih menyedihkan. Tubuhnya telah dihancurkan oleh pihak lain. Ah! Kilin berkepala sembilan benar-benar marah. Setelah dia mengeluarkan kartu asnya, dia dikalahkan lebih cepat lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak dapat mempercayainya. Saya akan membunuh kamu. Dia mengeluarkan harta karunnya yang kedua. Dalam pertarungan antara begitu banyak murid dan elit, Kilin berkepala sembilan berhasil merebut dua harta karun. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Kamu sudah kalah. Aku akan menghabisimu hari ini. Kekuatan roh pedang naga agung mengalir keluar sepenuhnya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Bahkan, roh pedang naga agung melingkari tombak penghancur agung. Dengan satu serangan, Ki Iblis Hitam menembus langit dan bumi. Kekuatan serangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal itu menyebabkan artefak suci tingkat tinggi bergetar. Sebelum harta karun kedua bisa muncul, Kilin berkepala sembilan terlempar. Dia muntah darah lagi. Tubuhnya yang baru saja sembuh hancur lagi. Serangan Lin Suan berhasil dan dia terus menyerang. Hukum kematian yang tak ada habisnya diringkas menjadi pedang iblis kematian dengan aura jiwa naga. Di dalamnya, pedang iblis kematian dipadatkan dan memberinya jiwa. Kemanapun pedang itu diarahkan, langit dan bumi akan terbelah. Kulit kepala Kilin berkepala sembilan menjadi mati rasa dan dia terus menghindar. Kehampaan itu hancur dan dia terpental lagi. Ada lebih banyak hukum kematian di tubuhnya, yang membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Hidupnya terkuras dengan cepat, dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Sebelum masuk, dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung banyaknya, tetapi dia tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Ayo pergi! Kilin berkepala sembilan segera terbang menjauh, mencoba melarikan diri. Sekarang, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia ingin melarikan diri. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dengan cepat. Lin Suan mencibir, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi? Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, berjalan melewati istana emas Roland. Kilin berkepala sembilan memiliki dua garis keturunan yang kuat, fisik yang kuat, dan kekuatan hidup yang kuat. Meski begitu, ia dipukuli habis-habisan. Dia amat menderita. Dia sangat berharap istana Roland akan terbuka sehingga dia bisa melarikan diri. Dia tidak tahu apakah keberuntungannya telah datang atau apakah pikirannya telah menggerakkan surga. Istana Roland dibuka kembali. Ini kesempatan bagus. Kilin berkepala sembilan begitu gembira hingga hampir menangis. Ia berubah menjadi sambaran petir dan langsung berlari menuju pintu keluar. Di luar istana Roland, semua orang menunggu dengan sabar. Kali ini, pangeran gagak emas sangat kuat. Akhirnya tiba gilirannya. Dia harus masuk. Yang lain juga gugup. Kilin berkepala sembilan telah tinggal di dalam begitu lama. Tampaknya dia telah berhasil. Dia mungkin telah membunuh eksistensi kuat di dalam. 3895. Orang-orang dari kota seribu monster bahkan lebih sombong lagi. Huff, binatang penjaga yang kuat apa? Lin Woody yang mana? Semuanya akan berubah menjadi debu di hadapan murid utama kita. Mendengar itu, wajah putra mahkota menjadi gelap dan Lei Shen memuntahkan darah. Sialan, apakah Kilin berkepala sembilan berhasil? Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari kota tanpa tanding menjadi gugup. Bahkan Murong King Cheng, Li Hong Siu, dan yang lainnya mengerutkan kening. Situasinya tidak terlihat baik. Murong King Cheng khawatir Lin Xuan dalam bahaya, jadi dia memutuskan untuk bergegas masuk dan melihatnya. Aku akan menahan pangeran gagak emas saat kau masuk, kata Li Hong Siu sambil berjalan mendekat. Murong King Cheng mengangguk. Baiklah, terima kasih. Kedua gadis itu siap bergerak. Yang lainnya juga siap. Pangeran gagak emas mencibir. Siapapun yang berani mengambil tempatku akan dicabik-cabik. Semua orang ketakutan. Beberapa elit mundur, tidak berani memprovokasi pangeran gagak emas. Tentu saja, Murong King Cheng dan Li Hong Siu terbang keluar. Mereka siap memberikan yang terbaik. Namun, ketika istana Roland dibuka, situasi di dalamnya melampaui harapan semua orang. Pada saat itu, semua orang tercengang. Bahkan Murong King Cheng, pangeran gagak emas, dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat sesosok tubuh berlari keluar dari istana Roland setelah pintu itu terbuka. Bukankah itu Kilin berkepala sembilan? Semua orang berteriak. Mereka menyadari bahwa itu memang Kilin berkepala sembilan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Kilin berkepala sembilan tidak dalam kondisi yang baik. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Tampaknya dia terluka parah. Tidak mungkin, Kilin berkepala sembilan terluka. Dia terluka parah. Ya ampun, siapa yang melukainya? Apakah benar-benar ada binatang penjaga yang tak tertandingi di istana Roland? Orang-orang ini menjadi gila. Mata putra mahkota bersinar dengan cahaya dingin. Lei Zhen juga berdiri. Mereka memiliki perasaan campur aduk. Pertama, mereka bersuka cita atas kemalangan orang lain. Bahkan seseorang sekuat Kilin berkepala sembilan pun terluka parah seperti mereka. Pada saat yang sama, mereka ketakutan. Apakah Lin Woody yang melakukannya? Apakah dia sekuat itu? Yang lainnya gempar. Orang-orang dari kota seribu monster menjadi gila. Mereka berteriak histeris. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Kilin berkepala sembilan dihajar habis-habisan. Li Hong Siu dan Murong King Cheng saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Keduanya tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka tersenyum. Tampaknya anak itu tidak dalam bahaya. Kakak Suan, seharusnya itu tidak menjadi masalah. Keduanya mundur, dan tidak ada yang menyerang lagi. Pangeran ketujuh gagak emas juga tercengang. Sejujurnya, bahkan dia mengakui kekuatan Kilin berkepala sembilan. Namun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Kilin berkepala sembilan. Namun, kini, sembilan Kilin berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Apa sebenarnya isi istana emas Roland? Mungkinkah benar-benar ada binatang iblis tak tertandingi yang menjaganya? Untuk sesaat, dia tidak berani masuk dengan gegabuh. Ayo, Tuhan muda akan keluar. Penduduk kota iblis bersiap menerima mereka. Yang lainnya bahkan lebih penasaran. Kali ini mereka harus mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, mereka segera tercengang. Di dalam istana emas Roland, telapak tangan hitam pekat raksasa menutupi seluruh langit dan menyelimuti Kilin berkepala sembilan sebelum meraihnya kembali. Apa yang terjadi? Apakah Kilin berkepala sembilan tidak dapat melarikan diri? Ya Tuhan, dia ditarik kembali lagi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang di kota iblis berteriak. Tidak, Tuhan muda. Sialan, cepatlah dan selamatkan Tuhan muda. Kekuatan-kekuatan ras iblis menyerang dengan ganas. Mereka menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu. Namun, mereka semua terlempar kembali. Istana emas Roland memancarkan aura misterius yang membentuk hukum emas tak berujung yang menyapu segalanya. Mereka tidak bisa masuk. Semua kekuatan ras iblis menjadi gila. Yang lainnya juga terkesiap. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak bisa masuk? Mungkinkah karena Kilin berkepala sembilan tidak keluar? Kilin berkepala sembilan juga berteriak dengan gila. Dia hampir menjadi gila karena marah. Jalan keluarnya ada di depannya. Dia bisa keluar dengan mudah, tetapi dia ditangkap kembali oleh pihak lain. Sialan kau, Lin Woody, cepatlah dan lepaskan aku. Kalau tidak, kota iblis akan mencabik-cabikmu. Bam! Dia meraung dengan gila, namun yang menjawabnya adalah tinju. Pukulan itu mematahkan rahangnya dan membuat giginya berterbangan. Dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Orang-orang di luar semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lin Woody, itu Lin Woody lagi. Mungkinkah hutan berkepala sembilan sedang bertarung dengan Lin Woody? Tidak mungkin. Dan, mungkinkah Lin Woody telah melukai kilin berkepala sembilan? Mereka semua gila. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Mereka dapat memahami bahwa istana emas Roland memiliki binatang penjaga yang kuat. Lagipula, bagaimana mungkin istana misterius seperti itu tidak memiliki penjaga yang kuat? Tetapi jika itu Lin Woody, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Bagaimana pihak lain bisa masuk? Selain itu, kekuatan pihak lain terlalu kuat. Saat semua orang kebingungan, mereka akhirnya melihatnya dengan jelas. Sebuah sosok berjalan keluar dari cahaya hitam yang memenuhi langit. Dia melemparkan kilin berkepala sembilan itu dengan sebuah pukulan. Kekuatan semacam itu sungguh sangat mengejutkan. Itu adalah Lin Woody. Banyak sekali orang yang berteriak pada saat ini. Itu adalah saudara Suan. Murong King Cheng tersenyum. Li Hong Siu juga berkata, itu benar-benar anak itu. Di kota Hushuang, Naga Merah, Iblis Utara, dan yang lainnya berteriak. Sial, kapan anak ini masuk? Yang lain menjadi gila. Lin Woody sangat kuat. Apakah dia mengalahkan kilin berkepala sembilan? Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah putra mahkota dan Lei Zen. Mungkinkah keduanya juga dikalahkan oleh Lin Woody? Lin Woody ini terlalu kuat. Semua orang menelan ludah mereka. Para seniman bela diri dari kota Iblis meraum dengan gila. Sialan Lin Woody, lepaskan Tuhan muda kita. Jika kau berani menyerang lagi, aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan mengajarimu dan orang-orang di kota Ushuang. Aku akan membunuh kalian semua, dan kalian tidak akan pernah bereinkarnasi. Mereka benar-benar marah. Namun, Lin Xuan bahkan lebih kejam saat mendengar ancaman itu. Dia mengejar kilin berkepala sembilan dengan gila. Kilin berkepala sembilan terus memuntahkan darah. Tulang-tulangnya beterbangan di mana-mana. Segala macam pemandangan menyedihkan tersaji di depan mata semua orang. Berhenti. Kami akui kesalahan kami. Oke. Para elit kota Iblis mulai memohon belas kasihan ketika mereka melihat ancaman mereka telah gagal. Namun, itu sia-sia. Lin Xuan sangat kuat. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh kilin berkepala sembilan. Ekspresi Lin Xuan dingin. Sejujurnya, kekuatan hidup kilin berkepala sembilan terlalu kuat. Dia telah memukulnya berkali-kali. Seorang sage level lima biasa akan terbunuh beberapa kali. Dia tidak mungkin lebih mati lagi. Namun, pihak lain terluka parah. Sangat sulit untuk membunuhnya. Hal ini terutama berlaku pada bagian vitalnya, yang berhasil dihindari secara ketat oleh lawannya. Namun, ia tetap memanfaatkan kesempatan itu. Tombak besar kehancuran menusuk jantung pihak lain dan merobek separuh tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana, menembus segalanya. Ah! Orang-orang di luar tercengang. Kilin berkepala sembilan terbelah dua. Sungguh tidak bisa dipercaya. Orang-orang di kota Iblis sangat ketakutan hingga mereka berteriak-teriak histeris. Beberapa dari mereka bahkan pingsan. Tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam. Ah! Sembilan kepala Kilin meraung. Wajahnya yang tampan kini tampak sangat garang. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba membesar. Dia bukan lagi pria tampan, tetapi berubah menjadi wujud aslinya. Sembilan kepala Kilin menari-nari di udara, tampak sangat ganas. Sekalipun mereka begitu jauh, para ahli di kejauhan tetap terkejut. Sembilan kepala Kilin telah berubah menjadi wujud aslinya. Ya Tuhan, dia benar-benar marah. Huff! Berubah menjadi wujud aslimu. Kalau begitu kau sedang mencari kematian. Wujud asli Kilin berkepala sembilan terlalu besar. Lin Xuan menggunakannya sebagai target dan menghancurkannya lagi. Sembilan kepala Kilin menjerit dan berubah kembali ke wujud manusianya. Semua orang ketakutan. Sembilan kepala Kilin telah dikalahkan sampai tidak bisa kembali. Kilin berkepala sembilan merasa sangat sedih. Dia tidak pernah ditekan seperti ini dalam hidupnya. Lin Woody, aku akan mengingatmu. Lain kali aku melihatmu, aku akan mencabik-cabikmu. Sembilan kepala Kilin mengaktifkan garis keturunannya dan mengeluarkan botol harta karun dao besar. Hukum pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menembus segalanya. Dia merobek celah dan siap melarikan diri. Kau ingin pergi? Pergilah ke neraka. Lin Xuan sangat marah. Dia tidak akan pernah membiarkan sembilan kepala Kilin lolos. Dia mengangkat pedang iblis kematian dan jiwa pedang naga besar muncul dan menyatu dengan pedang iblis kematian. Raungan naga terdengar seolah-olah naga iblis telah terbangun. Ketika pedang itu menebas, langit runtuh dan bumi retak. Banyak orang di luar berlutut. Beberapa ahli bahkan berteriak. Bahkan Lei Zhen, pangeran pertama, pangeran gagak emas, dan murid-murid top lainnya menyipitkan mata mereka. Pedang macam apa ini? Sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Aura kematian di pedang itu terlalu kuat. Tidak. Penduduk kota seribu iblis meraung dengan gila. Sembilan kepala Kilin menjerit dan berusaha sekuat tenaga menghalangi serangan itu. Namun, dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Pedang iblis kematian menebas tubuhnya. Itu merenggut seluruh kekuatan hidupnya. Bahkan jiwanya dihancurkan oleh energi mengerikan dari jiwa pedang naga agung. Tubuh sembilan kepala Kilin jatuh dari istana emas Roland. Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya. Kekuatannya setara dengan dewa. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tuan muda. Orang-orang dari kota seribu iblis bergegas maju seolah-olah mereka sudah gila dan menangkap mayat itu. Mereka mengangkat kepala dan menatap Lin Suan, mata mereka menyemburkan api. Berengsek. Berengsek. Beberapa orang ingin melangkah maju, tetapi pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Lin Suan dengan satu tebasan. Karena terlalu kuat, orang-orang ini mundur dengan panik. Yang lain bahkan lebih terkejut. Bahkan seseorang sekuat Kilin berkepala sembilan pun terbunuh. Mereka semua melihat ke arah kota iblis. Setan besar dari kota seribu setan memegang mayat itu dan menangis histeris. Bahkan matanya berdarah. Tiba-tiba, lapisan cahaya merah darah muncul di tubuh Kilin berkepala sembilan. Segera setelah itu, hukum misterius langit dan bumi memenuhi udara saat sosok ilusi muncul. Tubuh Kilin, sembilan kepala. Salah satu kepala tiba-tiba pecah. Pada saat yang sama, Kilin berkepala sembilan telah terbangun sepenuhnya. Tubuhnya yang babak belur pulih kembali. Pada saat berikutnya, tubuhnya kembali seperti baru. Matanya yang tertutup juga terbuka. Cahaya yang mengerikan itu seperti cahaya pedang, menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Lin Woody, aku tidak akan beristirahat sampai kamu tahu apa yang terjadi. Dia berdiri dan meraung dengan marah. Tidak mati, pusat-pusat kekuatan dan kebanggaan langit kota suci di sekitarnya tercengang. Pangeran gagak emas dan yang lainnya juga terkejut. Konon, Kilin berkepala sembilan memiliki sembilan kepala, yang setara dengan sembilan nyawa. Ia praktis abadi. Sekarang tampaknya legenda itu benar. Murong King Cheng juga mengerutkan kening. Garis keturunan orang ini terlalu luar biasa. Li Hong Siu dan yang lainnya juga terkejut. Hebat, Tuan muda tidak mati. Penduduk kota seribu iblis menghela nafas lega, tetapi mereka masih menggertakkan gigi. Kilin berkepala sembilan berdiri di langit dengan ekspresi dingin yang luar biasa. Di belakangnya, sosok ilusi itu sudah kehilangan kepalanya. Hal ini membuat hatinya berdarah. Tidak mati, sungguh menakjubkan. Apakah ini ular langit berkepala sembilan? Mata linsuan berkedip. Vitalitas pihak lain berada di luar imajinasinya. Itu praktis abadi. Namun, pihak lainnya tidak benar-benar abadi. Dia menunduk dan mencibir. Kau tidak yakin? Kalau tidak, maju dan lawanlah. Hari ini, aku akan memenggal ke sembilan kepala kalian. Kemanapun pedang panjang itu pergi, kekosongan pun hancur. Kulit kepala si jenius yang baru berusia empat minggu itu mati rasa. Apakah ini Lin Woody? Dia terlalu kuat. Dia benar-benar memaksa Kilin berkepala sembilan ke kondisi seperti itu. Tuan muda, Anda tidak bisa. Para iblis di kota seribu iblis buru-buru membujuknya. Jelaslah bahwa Lin Woody sangat kuat sekarang. Kilin berkepala sembilan tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Jika dia bangkit lagi, dia hanya akan membuang-buang hidupnya. Wajah Kilin berkepala sembilan menjadi gelap. Tercelah, tercelah. Kapan dia pernah merasa takut? Tetapi sekarang, dia benar-benar tidak berani menyerang lagi. Lain kali aku bertemu denganmu, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu dan membuatmu berharap mati saja. Dia berbalik dan pergi dengan langkah besar. Orang-orang di kota seribu iblis juga berkata, Tunggu saja, ini belum berakhir. Mereka segera mengikuti Kilin berkepala sembilan. Huff, Lin Xuan mendengus dingin. Suaranya keras dan jelas, menyebar kemana-mana. Ini adalah dendam antara aku dan kamu. Jika ada yang berani melibatkan teman-temanku dan sesama anggota sekte, aku akan membunuh mereka semua. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Di akhir kalimatnya, aura kematian yang tak berujung menyebar dan menyapu. Semua orang merasa nyawa mereka akan direnggut. Kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang di kota seribu iblis juga memiliki ekspresi yang buruk. Sialan, beraninya Lin Woody mengancam mereka. Kilin berkepala sembilan pergi dan begitu pula orang-orang dari kota seribu iblis. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Sebelumnya, orang-orang ini ingin mematahkan kepala mereka untuk memasuki istana emas. Namun, kini, tidak ada yang berani bergerak. Hal ini dikarenakan ada sosok seperti dewa yang berdiri di depan pintu emas tersebut. Tercelah. Lei Zen, putra mahkota, dan yang lainnya tampak sangat dingin. Pangeran gagak emas tampak lebih serius. Dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lin Xuan mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah pihak lain. Kamu adalah pangeran gagak emas ketujuh, kan? Datanglah dan matilah. Ledakan. Kerumunan orang menjadi gempar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Ya Tuhan, apakah Lin Woody akan menantang pangeran gagak emas kali ini? Ini terlalu gila. Pertama, dia mengalahkan kilin berkepala sembilan. Sekarang, dia akan menyerang suku gagak emas. Suku gagak emas juga menghadapi musuh besar. Mereka semua bergegas dan mengepung pangeran gagak emas. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Beranikah kau menantang kami? Kau ingin mati? Percayakah kau bahwa aku tidak akan membunuh kalian semua dari kota Ushuang? Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang yang mematikan menyambar dan membelah elit suku gagak emas menjadi dua. Kekuatan hidupnya telah diambil. Tubuh yang terpenggal itu jatuh dan mayat besar itu menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Jiwa Lin Woody melarikan diri dalam kepanikan dan langit berbintang bergetar. Beraninya kau menghancurkan tubuhku. Dia benar-benar terkejut. Lin Suan mendengus. Aku bilang kau bisa menyerangku jika kau punya kemampuan. Siapa yang berani menyerang teman-temanku dan sesama anggota sekte? Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Apakah kamu pikir aku bercanda? Sepasang mata emas muncul di langit dan memancarkan cahaya bilah pedang kemasan. Itu langsung menghancurkan jiwa. Dengan teriakan yang mengerikan, jiwa ilahi salah satu ahli klan gagak emas padam. Kau sedang mencari kematian. Para elit suku gagak emas sangat marah. Lin Woody telah membunuh salah satu elit mereka di depan mereka. 3897. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lin Woody terlalu kuat. Ya, mereka tidak bisa menyerang kota Hushuang lagi. Pada saat ini, semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Terutama bagi mereka yang pernah menyerang kota Peerless sebelumnya. Kaki mereka gemetar dan mereka ingin segera melarikan diri. Apakah kamu sungguh mengira kamu tak terkalahkan? Pada saat ini, pangeran gagak emas tampil menonjol. Api suci di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Rambut emasnya menari liar, dan sepasang sayap emas menutupi langit. Kalian akan tahu apakah aku tak terkalahkan atau tidak saat kita bertarung. Lin Suan mengangkat pedang iblis kematian lagi. Ayo, aku sudah menunggumu lama. Kondisiku tidak tepat untuk bertarung hari ini. Kata pangeran gagak emas. Darah semua orang mendidih. Mereka pikir mereka bisa melihat pertempuran yang mengejutkan, tetapi kata-kata pangeran gagak emas hampir membuat mereka muntah darah. Tidak dalam kondisi yang tepat. Tidak dalam kondisi yang tepat untuk bertarung. Pembohong dasar. Siapakah orang yang begitu sombong dan mengatakan ingin mendapatkan slot tambahan. Dia bahkan mengancam yang lain agar tidak berani menyerang. Sekarang, dia berani mengatakan bahwa dia tidak dalam kondisi yang tepat. Merasakan tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya, wajah pangeran gagak emas memerah. Pangeran gagak emas menggertakkan giginya. Dia hampir menjadi gila. Namun, dia harus mengatakannya. Karena dia menyadari bahwa bahkan jika dia menyerang, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Lin Woody. Serangan terakhir Lin Woody terlalu mengerikan. Lin Xuan tertawa keras setelah mendengar itu. Tidak dalam kondisi yang tepat. Lucu sekali. Lin Woody jelas takut dan tidak berani melawannya. Pangeran gagak emas yang mana? Kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung denganku. Beraninya kau menyebut dirimu seorang jenius. Aku pikir kamu lebih buruk dari Lei Zhen. Perkataan Lin Xuan membuat pangeran gagak emas muntah darah. Di sisi lain, Lei Zhen juga memuntahkan darah. Apa maksudnya ini? Mengapa dia merebut slot itu tanpa alasan? Sialan, tunggu saja. Tunggu aku selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, aku akan mencabik-cabikmu. Pangeran gagak emas sangat marah. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya seperti ini. Dia bersumpah akan membunuh Lin Woody. Lin Xuan tertawa. Baiklah, aku akan menunggumu selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, aku akan mengambil kepalamu. Pangeran gagak emas juga pergi, meninggalkan perjanjian tiga bulan. Semua orang gempar. Bahkan pangeran gagak emas pun tidak sebanding dengannya. Perlu diketahui bahwa pangeran gagak emas sangat sombong dan tidak peduli dengan apapun. Jika dia punya kekuatan, dia akan langsung membunuh lawannya. Tetapi sekarang, pihak lainnya ingin menunda selama tiga bulan. Ini berarti pihak lain tidak mempunyai keyakinan untuk mampu mengalahkan pihak lain. Lin Woody terlalu kuat. Satu orang bisa bertahan melawan sepuluh ribu orang. Yang lainnya tentu saja tidak berani pergi. Lin Xuan melihat kekejauhan dan melihat Murong King Cheng, Li Hong Siu, dan bahkan Ruzilong terbang keluar. Kemarilah, Lin Xuan melambai pada mereka. Hebat, naga merah. Para pemain Peerless City terbang ke sana dengan gembira. Li Hong Siu dan Murong King Cheng juga terbang. Yang lain merasa iri. Apakah dia akan memasuki istana emas di bawah perlindungan Lin Xuan? Apa yang ada di istana emas? Mereka menyadari bahwa kekuatan Lin Xuan telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah itu karena istana emas? Murong King Cheng dan yang lainnya tiba di luar istana emas dan hendak masuk. Namun, pada saat ini, istana emas berubah. Hukum emas di atas membentuk layar cahaya, menghalangi mereka. Apa yang terjadi? Ekspresi semua orang berubah. Murong King Cheng dan yang lainnya berhenti. Naga merah berteriak, Sial, itu tidak mungkin. Ia mengayunkan ekor naganya dan menamparnya, sehingga menimbulkan suara keras. Namun, ia tidak dapat melanggar hukum emas. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia juga mengayunkan pedangnya. Pedang iblis kematian melonjak di istana. Pedang cahaya yang mengerikan menebasnya. Energi yang mengerikan menyebar, dan layar cahaya kemasan terus berfluktuasi. Namun, benda itu tidak pecah. Hal ini membuatnya semakin mengerutkan kening. Mungkinkah istana emas akan ditutup? Lin Xuan mengerutkan kening. Orang-orang di sekitarnya putus asa. Jika demikian, bukankah itu berarti hanya Lin Xuan yang bisa tinggal di istana emas? Ini adalah berita yang menyedihkan bagi semua orang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kedalaman istana emas. Suara itu luar biasa dalam dan tua. Dalam waktu tiga bulan, istana emas akan dibuka sepenuhnya. Pada saat itu, semua orang bisa masuk. Sebelum itu, istana emas akan ditutup. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Apakah istana emas Roland akan dibuka sepenuhnya dalam tiga bulan? Ini sungguh berita bagus. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut. Apakah ada orang lain di istana emas? Selain Lin Woody, ada orang lain di dalam. Siapa dia? Apakah itu orang luar seperti mereka? Atau apakah itu keberadaan asli istana emas? Naga merah dan yang lainnya juga terkejut. Lin Xuan dapat mengetahui bahwa itu adalah suara Heisan. Mungkinkah dia menemukan sesuatu di dalamnya? King Cheng, kembalilah dalam tiga bulan. Kau harus memanfaatkan tiga bulan ini dengan baik. Gerbang perunggu. Ada banyak harta di dalamnya yang pasti akan memungkinkan kekuatan Anda mengalami transformasi yang menggemparkan. Aku tahu, kakak Xuan. Murong King Cheng mengangguk. Naga merah, iblis utara dan yang lainnya juga tampak serius. Lin Xuan menatap Li Hong Xiu. Oh benar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu Pilgrim Roll? Kamu tidak tahu. Li Hong Xiu terkejut. Saya belum lama berada di kota suci. Sebagian besar waktu saya dihabiskan di luar. Entahlah. Jika saya tidak bertemu beberapa pakar dari Pilgrim Roll, saya benar-benar tidak akan tahu. Li Hong Xiu mengatakan bahwa daftar siara adalah sebuah daftar. Orang-orang di dalamnya sangat menakutkan. Saat ini, total ada tujuh orang dalam daftar pesiarah. Ketujuh orang ini semuanya adalah ahli tingkat atas. Kekuatan mereka sangat mengerikan, melampaui murid utama. Basis kultivasi mereka juga telah mencapai tingkat Sein kecil. Dapat dikatakan mereka sangat menakutkan. Santo kecil. Lin Xuan terkejut. Bagaimana mereka bisa masuk? Perlu diketahui bahwa ada batasan di planet takdir. Orang suci kecil tidak diizinkan masuk. Li Hong Xiu berkata bahwa mereka menekan kultivasi mereka. Saat ini, kultivasi mereka ditekan hingga akhir atau puncak lapisan surgawi kelima. Itulah sebabnya mereka bisa masuk. Kakak seniormu Fu Hong Ye dan Huang Xi San, yang kloningannya kau bunuh, semuanya ada dalam daftar pesiarah di generasi sebelumnya. Kelompok ini adalah kelompok ajaib pilgrim roll yang baru. Mereka sangat kuat. Selain itu, kamu harus berhati-hati. Ada juga seorang ahli dari Grid Desolate Mansion. Kau membunuh klon Huang Xi San. Jika dia bertemu denganmu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, Baiklah, saya mengerti. Kalian harus bergegas ke gerbang perunggu dan mencari lebih banyak peluang. Saat Istana Roland dibuka, kita akan membunuh semua orang bersama-sama. Murong King Cheng, Li Hong Xiu, naga merah dan orang-orang dari kota tak tertandingi pergi. Mereka harus memanfaatkan tiga bulan itu sebaik-baiknya untuk bercocok tanam. Lin Xuan juga kembali ke Istana Roland. Istana Roland ditutup kembali. Ayo pergi. Lei Zhen melesat ke langit. Pangeran pertama juga pergi bersama rakyatnya. Mereka harus membuat terobosan dalam tiga bulan. Mereka pasti akan membalas dendam. Setelah semua orang pergi, Istana Roland melayang di langit. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Adapun berita ini mulai menyebar. 3898 Ketika orang-orang di planet takdir surgawi mendengar berita ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak berani mempercayainya. Lei Zhen telah dikalahkan. Pangeran pertama ras bulan baru telah dikalahkan. Kilin berkepala sembilan telah dipenggal. Pangeran gagak emas telah mundur tanpa perlawanan. Berita itu bagaikan guntur yang membuat mereka tercengang. Siapa di antara orang-orang ini yang bukan seorang ahli yang namanya mengguncang dunia? Selain itu, mereka semua adalah murid utama. Kekuatan mereka tak tertandingi. Mereka mungkin adalah orang-orang terkuat di bawah peringkat pilgrim. Terlebih lagi, beredar rumor bahwa orang-orang ini akan dapat mencapai peringkat pilgrim begitu mereka pergi. Tetapi sekarang, orang-orang itu sebenarnya telah dikalahkan. Dan mereka telah dikalahkan oleh orang yang sama. Dan orang itu adalah Lin Woody. Dia adalah murid utama yang masih sangat muda. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia baru berada di level keempat. Apakah orang ini akan menentang surga? Apakah tidak ada seorang pun di antara murid-murid utama yang dapat mengalahkannya? Dia terlalu kuat. Dia adalah yang terkuat di antara murid-murid utama. Semua orang terkejut. Namun ada juga orang yang mendengus. Menjadi yang terkuat itu terlalu berlebihan. Meskipun Lei Zen dan yang lainnya telah dikalahkan, hanya tersisa empat murid utama. Ada banyak orang dari kota suci yang masuk kali ini, dan ada banyak juga murid utama. Hanya saja mereka belum bertemu dengan murid utama lainnya. Kalau tidak, sulit mengatakan siapa yang akan menang. Benar saja. Dikatakan bahwa murid utama dari Grand Desolate Mansion telah menjadi lebih kuat dan ingin membalas dendam. Ada ahli lain yang juga sangat kuat. Terlebih lagi, mereka telah hidup selama ribuan tahun dan sangat berpengalaman. Lin Woody mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Belum lagi, Ki Lin berkepala sembilan dan Lei Zen semuanya adalah talenta papan atas. Begitu diberi kesempatan, mereka pasti akan berhasil. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin bisa membunuh Lin Woody. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, memang ada satu. Pangeran Gagak Emas telah memberikan tantangan. Dia akan melawan Lin Woody sampai mati dalam waktu tiga bulan. Selain itu, dikatakan bahwa Istana Huang Jin yang misterius akan dibuka sepenuhnya dalam tiga bulan. Pada saat itu, siapapun bisa masuk. Cepatlah bersiap, kita harus pergi. Sekalipun kita tidak dapat harta karunnya, kita harus menyaksikan pertarungan yang menggemparkan itu. Orang-orang yang masuk semuanya bersemangat. Di kedalaman planet Tian Ming, keberadaan misterius di peringkat pesiarah juga telah mendengar berita tersebut. Orang ini menarik. Dia benar-benar mengalahkan Lei Zen. Dia bahkan telah memenggal kepala Kilin berkepala sembilan. Sebagian orang berseru, sebagian lainnya mendengus meremehkan. Bocah ini terlalu sombong, menduduki seluruh Istana Emas Roland sendirian. Meskipun kita tidak akan pergi ke Istana Emas Roland, kita pasti tidak akan membiarkan dia berhasil. Tuan Muda, mengapa kita tidak memberinya pelajaran? Beberapa sosok melintas keluar dari sisi Great Desolation Mansion. Ada secercah cahaya di mata mereka, namun jauh di dalam sana tersembunyi gairah yang membara. Beberapa orang dalam daftar pesiarah tidak pergi ke Istana Roland karena mereka memiliki kesempatan yang lebih baik. Di sisi lain, para pengikut ini sangat iri dengan Istana Roland. Jika mereka bisa memberi Linwoodi pelajaran, mereka mungkin bisa memasuki Istana Emas Roland dan memperoleh beberapa peluang yang menantang surga. Baiklah, pergilah. Ahli dari Great Desolation Mansion melambaikan tangannya. Ketiga bawahannya sangat gembira. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami pasti akan memberitahu bocah nakal itu betapa hebatnya kami. Sosok di depan berkata, jangan bergerak dulu. Biarkan adikku bertindak lebih dulu. Karena dia berani memprovokasi rumah besar terpencil kita, kita pasti akan membunuhnya. Yang perlu kalian lakukan hanyalah melindunginya dari bayang-bayang. Ya, Tuan Muda, kami pasti akan menyelesaikan misi. Beberapa dari mereka segera pergi. Orang ini bernama Yu Kuan. Adik laki-lakinya, Yu Yu, adalah murid utama dari Great Desolate Mansion saat ini. Dia bahkan tidak perlu bergerak untuk menghadapi Linwoodi. Adiknya akan mampu menghadapinya. Fraksi lain juga mengirimkan bawahan mereka ke Istana Emas Roland untuk mencoba peruntungan. Tiba-tiba, ada arus bawah. Lin Suan kembali ke Istana Emas Roland dan melanjutkan kultifasinya. Ia dan katak itu berangkat lagi untuk mencari harta karun di Istana Emas Roland. Namun, sebagian besar harta karun dilindungi oleh formasi susunan. Mereka mungkin tidak dapat menembusnya dalam waktu tiga bulan. Mereka hanya bisa mencari mereka yang tidak mempunyai pertahanan apapun atau memperoleh wawasan tentang beberapa hukum mistik. Selain itu, ia juga melihat lima olah besar di lima wilayah Istana Emas Roland. Kelima olah besar itu saat ini tertutup rapat. Namun, ada aura misterius yang keluar dari dalamnya. Kelima olah besar ini luar biasa. Namun, aula-aula itu belum dibuka. Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi dalam tiga bulan? Lin Suan diam-diam terkejut. Dia mundur. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan sekarang adalah dua teratai emas dao agung yang ada di tubuhnya. Kedua teratai emas dao surgawi ini memungkinkannya memperoleh wawasan tentang langit dan bumi dengan efisiensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengasingkan diri selama tiga bulan untuk mendapatkan wawasan tentang hukum kematian. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Pada saat ini, bintang takdir sedang bergerak. Semua orang sudah mulai bergegas menuju Istana Emas Roland sejak beberapa hari yang lalu. Mereka tahu bahwa ada kesempatan besar dan pertempuran besar yang akan segera terjadi. Lei Zhen berjalan keluar dari salah satu pintu perunggu. Aura di tubuhnya menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Jelas bahwa dia telah memperoleh kesempatan besar di pintu perunggu dalam tiga bulan terakhir. Pada saat ini, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Lin Woody, inilah saatnya kematianmu. Lei Zhen sangat percaya diri. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, lalu menghilang di dalamnya. Kilin berkepala sembilan berjalan keluar dari pintu perunggu lainnya. Pada saat ini, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Auranya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Jelas bahwa Kilin berkepala sembilan juga memperoleh kesempatan besar. Jika kau berani mengambil nyawaku, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kilin berkepala sembilan berubah wujud menjadi binatang dewa yang tiada taraf dan mencabik kehampaan. Di reruntuhan yang bobrok, sosok emas melesat melintasi kehampaan. Sosok itu adalah seorang pria dengan rambut emas sebahu dan tubuh. yang menyerupai naga sejati. Seluruh tubuhnya diselimuti api yang mengerikan. Dia berjalan di udara, tampak sangat kuat. Pangeran ketujuh gagak emas. Dia tidak pernah menganggur selama tiga bulan terakhir. Berdasarkan informasi yang mereka miliki, dia telah menyelidiki reruntuhan kuno yang rusak. Dia telah memperoleh kesempatan besar di sana, yang telah sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Lin Woody, tiga bulan telah berlalu. Aku akan mengambil kepalamu. Pangeran gagak emas melesat melintasi langit dan terbang ke kejauhan. Pangeran pertama dari ras bulan baru juga telah keluar. Auranya menjadi lebih misterius dari sebelumnya. Dia juga menuju istana emas Roland. Keempat murid utama telah bergerak. Pada saat yang sama, para jenius lainnya juga telah bergerak. Istana emas Roland yang tadinya sunyi dan sepi, kini menjadi sangat semarak kembali. Banyak sekali ahli dari kota suci dan keluarga besar berkumpul di sini, masing-masing menempati puncak gunung. Ada banyak diskusi yang berlangsung di sana. Aku jadi penasaran, apa saja isi istana emas Roland kali ini. Jangan khawatir, kami akan tahu begitu kami masuk. Saya lebih khawatir tentang pertarungannya. Menurut Anda, siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Pangeran gagak emas dan Lin Woody? 3899. Seharusnya Lin Woody, lagi pula, dia terlalu kuat sebelumnya. Begitu pedang iblis kematian dilepaskan, ia merenggut nyawa kilin berkepala sembilan. Benar sekali, Lei Zen dan putra mahkota klan bulan baru juga dikalahkan olehnya. Tidak ada yang bisa menekan Lin Woody. Namun, beberapa orang mendengus. Apa yang kau tahu? Kau terlalu bodoh. Sejauh pengetahuan saya, Pangeran gagak emas, Lei Zen, dan yang lainnya telah menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka memasuki gerbang perunggu atau taman reruntuhan kuno. Mereka tidak lagi sama seperti tiga bulan lalu. Tunggu saja, mereka pasti akan tampil kuat. Semua orang berdiskusi dengan intens. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari kejauhan. Kecepatannya sangat cepat. Awalnya, benda itu masih di cakrawala, tetapi dalam sekejap mata, benda itu sudah ada di depan mereka. Bersamaan dengan itu ada lautan api yang menyelimuti segalanya. Api berkobar di mana-mana, seakan hendak membakar segalanya. Itu Pangeran gagak emas. Semua orang terkejut. Ya ampun, bagaimana oranya bisa begitu kuat? Beberapa orang menjadi gila. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kultifasi Pangeran ketujuh gagak emas telah menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Jelas bahwa dia telah meningkat. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mampu meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa hanya dalam tiga bulan, dia memang seorang jenius ulung. Yang mulia. Para ahli bela diri dari suku gagak emas segera mengelilinginya. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hebat sekali. Yang mulia telah menjadi begitu kuat. Pertarungan ini jelas tidak akan terjadi. Bukankah istana emas Roland sudah dibuka? Pangeran ketujuh gagak emas berdiri di kehampaan seperti Dewa Api dan berkata dengan dingin. Seorang elit dari Golden Crow Rache berkata. Melaporkan kepada yang mulia, pintu gerbang itu belum dibuka. Kita mungkin harus menunggu beberapa hari lagi. Baiklah. Aku akan membiarkan Linwoodi hidup beberapa hari lagi. Saat istana emas Roland terbuka, sudah waktunya baginya untuk mati. Aku akan memberi tahu dunia siapa yang terkuat. Pangeran ketujuh gagak emas sangat kuat. Dia turun ke puncak gunung. Dia terlalu kuat. Semua orang menelan ludah mereka. Sebelumnya, mereka mengira Linwoodi pasti menang. Namun, kini mereka terguncang. Kekuatan pangeran ketujuh gagak emas telah meningkat. Mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan yang lainnya. Orang-orang dari kota suci juga bersemangat. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan petir. Seolah-olah dunia akan hancur. Sebuah sosok muncul di lautan petir. Ya Tuhan, Lei Zen. Auranya menjadi lebih kuat. Semua orang berteriak. Orang-orang dari kota dewa petir bersorak. Pangeran ketujuh gagak emas memandang dengan tatapan dingin. Seakan lautan api tak berujung menyebar. Lei Zen juga melontarkan petir mengerikan yang saling terkait di langit. Aku tidak menyangka kau juga akan berhasil. Pangeran gagak emas mendengus. Ekspresi Lei Zen dingin. Jika kau tidak bisa membunuh Linwoodi, biarkan aku yang melakukannya. Aku sendiri yang akan mengirimnya ke neraka. Itu adalah orang lain yang mencari Lin Suan untuk bergerak. Semua orang terkejut. Pangeran ketujuh gagak emas berkata, kau tidak punya kesempatan. Dia akan mati di tanganku. Apakah begitu? Tapi aku juga ingin bertarung. Pada saat ini, suara lain terdengar. Di antara langit dan bumi, puluhan ribu binatang berteriak serempak, dengan gambaran ilusi Kilin dan gambaran ilusi ular surgawi berputar-putar di sekelilingnya. Seorang pria tampan turun dari langit. Kilin berkepala sembilan juga menjadi lebih kuat. Semua orang merasa seperti menjadi gila. Seperti yang diharapkan dari murid utama. Selama dia diberi kesempatan, dia akan mampu maju dengan pesat dalam waktu singkat. Bagus, tuan muda ada di sini. Orang-orang dari kota iblis juga bersemangat. Mereka ingin melihat bagaimana pihak lain akan mati kali ini. Lin Woody berani membunuhku. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Aku akan menyiksanya selama sepuluh ribu tahun. Setelah Kilin berkepala sembilan tiba, dia berkata dengan dingin. Dia pasti tidak akan bisa hidup. Putra mahkota telah tiba. Mereka yang sebelumnya dikalahkan oleh Lin Suan kini telah tiba. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka semua dipenuhi dengan rasa percaya diri. Saat mengobrol, nasib Lin Suan tampaknya telah diputuskan. Sudah berakhir, Lin Woody dalam bahaya. Ia, setelah memprovokasi begitu banyak orang jenius yang menakutkan, dia tidak akan bisa tidur nyenyak di masa mendatang. Pangeran gagak emas sudah sangat menakutkan. Bersama Kilin berkepala sembilan dan yang lainnya, nasib Lin Woody akan sangat menyedihkan. Banyak orang menggelengkan kepala. Ada yang mencibir. Ada yang khawatir. Misalnya, kota Ushuang dan kota langit air merasa khawatir. Naga merah juga memiliki ekspresi serius. Sial, bagaimana orang-orang ini bisa berkembang begitu cepat? Dia bertanya-tanya apakah anak itu telah memperoleh kekayaan yang menantang surga di Istana Emas. Murong King Cheng juga mengerutkan kening. Li Hong Siu berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada anak itu. Dia mungkin bisa mengalahkan orang-orang ini lagi. Namun, sekarang saatnya bagi saya untuk menunjukkan kemampuan saya. Saya telah bertemu dengan beberapa lawan yang menarik kali ini. Garis keturunan Li Hong Siu melonjak. Sebagai putri seorang Raja Suci, kekuatannya tidak kalah dari para murid utama ini. Selain orang-orang ini, beberapa orang kuat muncul. Kekuatan dan kesombongan mereka tidak lebih lemah dari Kilin Berkepala Sembilan dan Pangeran Gagak Emas. Misalnya, Yu Yu dari Grid Desolate Manor datang. Dia adalah seorang pria berbaju hitam. Dia luar biasa. Setelah dia tiba, dia menarik perhatian Pangeran Gagak Emas, Kilin Berkepala Sembilan, dan yang lainnya. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Dia adalah musuh yang tak tertandingi. Selain itu, ada juga beberapa sosok misterius yang tersembunyi dalam kegelapan, berdiri di berbagai belahan dunia. Jelas, mereka berasal dari vaksi yang berbeda. Beberapa orang menampakkan diri dan melepaskan sedikit aura. Itu mengejutkan. Beberapa menyembunyikan diri, tetapi beberapa orang merasakannya dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa kali ini, istana emas benar-benar menarik perhatian berbagai vaksi. Mungkin akan ada pertempuran yang mengejutkan. Setelah tiga hari berikutnya, istana emas dihadapan mereka berseri dengan cahaya yang tak tertandingi. Pintu emas besar itu bergetar dan kemudian perlahan terbuka. Hukum emas juga ditarik dan tidak lagi menghalanginya. Terbuka, istana emas terbuka. Semua orang sangat bersemangat. Pangeran gagak emas dan yang lainnya juga berdiri dan menatap langit. Apakah akhirnya dibuka? Sudah waktunya untuk mengirim anak itu ke neraka. Pada saat yang sama, di kedalaman istana emas, Lin Suan juga membuka matanya. Ada bayangan-bayangan iblis yang menakutkan di sekelilingnya. Hukum-hukumnya juga menjadi lebih mendalam dari sebelumnya. Berdiri, Lin Suan melihat keluar. Apakah itu akan datang? Matanya bersinar dengan sedikit niat bertempur. Kali ini, dia tidak akan membiarkan pangeran gagak emas pergi. Semua orang menunggu hukum emas menghilang sepenuhnya. Saat ia menghilang, semua orang bergerak. Isi daya dengan cepat. Banyak sekali orang yang bergegas masuk dengan kecepatan tinggi. Hef! Pangeran ketujuh gagak emas bergegas masuk bersama para ahli ras gagak emas. Kilin berkepala sembilan, Lei Zen, dan pangeran pertama ras bulan baru juga memimpin orang-orang mereka sendiri dan membunuh dengan cepat. Ayo pergi! Di sisi lain, Gao Yue memimpin orang-orang ke langit. Li Hong Siu dan Murong Qing Cheng bekerja sama dan melompat di langit seperti peri. Di sisi lain, iblis utara dan naga merah juga memimpin orang-orang kota Hu Shuang dan menyerbu. Pada saat ini, semua orang sedang bergerak. Apakah ini hukum emas? Hebat, mereka akhirnya datang. Tiga ribu sembilan ratus. Istana emas Roland sangat besar. Meskipun semua orang telah masuk, tempat itu masih tampak sangat kosong. Faktanya, setiap orang merasa seolah-olah ada dunia di dalamnya. Sekarang mereka bisa masuk, mereka begitu gembira hingga menangis. Lihatlah kesekeliling, di mana harta karunnya. Orang-orang ini mencari dengan panik. Mereka menyadari bahwa aulah utama kosong dan memanjang ke segala arah. Tidak ada harta karun. Sialan, di mana harta karunnya? Kenapa tidak ada satupun? Bukankah mereka mengatakan bahwa harta karun ada di mana-mana? Dalam imajinasi mereka, istana emas Roland adalah harta karun yang sangat besar. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat artefaksin tersebar di seluruh tanah. Semua jenis ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun dapat dilihat di mana-mana. Namun mereka menyadari bahwa situasinya sama sekali tidak seperti itu. Beberapa orang berteriak dengan marah. Mungkinkah Lin Woody telah memperoleh semua hal baik? Mungkin saja dia telah tinggal di dalam selama 3 bulan dan tidak dapat mengambil harta apapun. Sialan, cepat temukan Lin Woody dan bunuh dia. Iya, mereka harus membuatnya menyerahkan harta karun itu. Dia tidak bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Mata orang-orang ini merah. Terlebih lagi bagi kota suci. Bagaimana mungkin harta karun sebesar itu dapat diambil oleh satu orang saja. Pada saat ini, mereka mulai panik mencari Lin Suan di seluruh dunia. Tidak bagus, saudara Suan dalam bahaya. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah. Li Hong Siu juga berkata, apakah orang-orang ini gila? Naga merah, iblis utara, dan yang lainnya juga berkata, cepat temukan anak itu dan katakan padanya untuk tidak menunjukkan wajahnya. Pada saat ini, bukan hanya pangeran gagak emas, tetapi target semua orang telah menjadi Lin Suan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, mustahil baginya untuk bertarung melawan begitu banyak orang. Lin Suan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, ia pergi ke kedalaman istana emas Roland. Ia menyadari bahwa lima aula yang di segel kini terbuka. Selain itu, mereka memancarkan aura misterius. Ia menyadari bahwa aura yang dipancarkan oleh setiap aula berbeda-beda. Aura tersebut tampaknya mewakili hukum yang berbeda-beda. Di dalamnya, ia menemukan aula langit, aula bumi, aula manusia, aula yin yang, dan aula semua kehidupan. Lin Suan menghirup udara dingin setelah merasakannya dengan hati-hati. Istana ini sungguh luar biasa. Pada dasarnya, istana ini berisi sebagian besar hukum nomologis. Selain beberapa hukum yang sangat langka, semua hukum lainnya dapat dipahami di sini. Dengan kata lain, setelah masuk, seseorang dapat ditempa dan diperbaiki. Benar saja, pembukaan lima aula itu terkait erat dengan istana emas Roland. Tiba-tiba, Lin Suan menoleh dan melihat ke depan. Apakah mereka semua sudah masuk? Dia bisa merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam. Dia mendengus dingin dan memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Begitu dia berhadapan dengan pangeran gagak emas dan yang lainnya, dia akan memasuki lima aula untuk berkultivasi. Di luar, orang-orang itu dengan panik mencari harta karun sambil mencari keberadaan Lin Suan. Tiba-tiba, mereka membeku. Alasannya karena mereka telah menemukan sosok yang berjalan keluar dari kedalaman istana emas. Dot itu anak itu. Lin Woody, dia akhirnya berani keluar. Pada saat itu, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke arah datangnya suara itu. Bahkan ada beberapa ahli dari kota suci yang bergegas dan mengepung mereka. Lin Woody, serahkan hartanya. Yang, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Ekspresi orang-orang ini sungguh dingin tak tertandingi. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Naga merah tua itu meraung, dan raungan naga itu mengguncang sembilan langit, menyebabkan darah semua orang mendidih. Dia bergegas mendekat. Iblis utara juga mendengus dingin. Hantu pohon ilahi yang menjulang tinggi di belakangnya memancarkan aura yang menakutkan. Orang-orang dari kota Air Ungu dan kota Wushuang juga datang ke sisi Lin Suan. Mereka menghunus pedang dan golok. Kita akan maju dan mundur bersama dengan kakak senior Lin. Saudara Suan, Murong King Cheng datang. Li Hong Siu juga datang, dan mereka berdua datang ke sisi Lin Suan. Pada saat ini, sekelompok ahli berdiri di sekitar Lin Suan. Itu adalah kekuatan yang kuat. Hal itu membuat orang-orang yang sebelumnya berbicara dengan arogan, mengubah ekspresi mereka. Lin Woody sudah sangat kuat. Sekarang, ada begitu banyak orang. Terutama Murong King Cheng dan Li Hong Siu. Mereka telah melihat kemampuan mereka sebelumnya. Mereka tidak lebih lemah dari murid utama. Orang-orang ini menghadapi musuh besar. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam mundur. Apakah Anda pikir Anda bisa bertahan hidup hanya karena seseorang menolong Anda? Pada saat ini, Lei Zhen berjalan membawa puluhan ribu petir. Hari ini, kamu pasti akan mati. Sembilan kilin juga menonjol. Pangeran pertama dan pangeran gagak emas juga berjalan keluar. Mata pangeran gagak emas bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Nak, Maret sudah tiba. Ayo bertarung sampai mati. Aku akan beritahu kau bahwa kau adalah seekor semut di hadapanku. Lin Suan melihat sekeliling lalu mencibir. Istana emas sangat misterius. Ada banyak harta karun, tetapi sebagian besarnya disegel. Mereka yang memiliki kemampuan untuk membuka segelnya sendiri. Bagaimana mungkin orang bisa masuk dan mengambil harta karun? Menurutmu tempat macam apa ini? Lagi pula, apa yang saya dapatkan adalah bisnis saya. Apakah Anda berhak tahu? Aku akan memberimu kesempatan. Cepatlah dan pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Di akhir kalimatnya, rantai hukum hitam di tubuhnya melesat keluar dengan aura kematian yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan dan segera mundur. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tetap tidak berani menyerang saat merasakan aura dingin Lin Suan. Huff, sekelompok sampah. Melihat orang-orang ini mundur, Lin Suan mendengus dan mengabaikan mereka. Kemudian, dia memandang pangeran gagak emas dan yang lainnya. Kau begitu sombong sekarang. Tiga bulan lalu, kau lari dariku seperti anjing liar. Apakah Anda pikir tiga bulan dapat mengubah sesuatu? Kau sedang mencari kematian. Pangeran gagak emas sangat marah. Tiga bulan lalu, pergi tanpa perlawanan merupakan penghinaan besar baginya. Dia tidak mengizinkan orang lain menyebutkannya. Sekarang, pihak lain jelas-jelas memprovokasi dia. Nak, aku tidak dalam kondisi terbaikku terakhir kali. Kali ini, aku akan secara pribadi mengirimmu ke neraka. Dan kita. Nak, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lei Zen dan dua lainnya juga menonjol. Lin Suan, di sisi lain, tertawa. Kalian bertiga pecundang tidak memenuhi syarat bagi saya untuk mengambil tindakan. Aku akan meninggalkanmu untuk mengurus katak itu. Dia menendang katak itu keluar dari gua. Katak itu berteriak, sialan, bocah, kau mencoba menipuku lagi. Kemudian, dia menoleh dan menatap Lei Zen, pangeran pertama, dan yang lainnya. Beraninya kalian berdua kembali setelah dikalahkan olehku. Kamu pernah dikalahkan olehku sebelumnya. Apakah kamu tidak puas? Datanglah dan lawan aku. Aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Orang-orang di sekitar tercengang. Ya Tuhan, apa maksudnya ini? Seekor katak yang melompat-lompat berani memandang rendah Lei Zen dan pangeran pertama. Apakah dia punya keinginan mati? Namun, wajah Lei Zen dan pangeran pertama sangat gelap. Tubuh mereka mulai gemetar. Sialan, kodok itu lagi. Ini adalah mimpi buruk sepanjang hidup mereka. Itu karena mereka tidak dikalahkan oleh Lin Suan. Sebaliknya, mereka dikalahkan oleh kodok itu. Katak sialan, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Suara Lei Zen dan pangeran pertama terdengar sangat dingin dan mematikan. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang.